PT. Surya Nuansa Utama atau Sun Energy terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atap di Provinsi Lampung untuk mengurangi dampak perubahan iklim dunia. Kini Sun Energy membangun PT. LS atap dengan kapasitas 544,18 kW peak di kawasan industri PT. Visi Prima Arta. Head of Sales and Marketing Sun Energy Doni Safrudit menjelaskan, Sun Energy akan terus memperluas pemanfaatan energi surya di berbagai kota di Indonesia demi membangun energi baru terbaharukan. Pemanfaatan energi surya sebagai langkah nyata mengurangi penggunaan energi fosil serta optimisasi biaya dari perusahaan. Tercatat sudah 11 pelanggan yang telah memanfaatkan PLTS atap di Provinsi Lampung dengan PT. LS yang terbesar yaitu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA berkapasitas 1 MW peak dan selanjutnya PT. Visi Prima Arta dengan kapasitas 544,18 kW peak dan tentunya tersambung atau on-grid dengan PLN. Kita lihat sebenarnya seluruh Indonesia akan kita garap ya. Nah untuk Sumatera memang kita paling tinggi di Lampung, jadi proyek pertama itu di ITERA 1 MW kemudian proyek kedua di Visi Prima. Nah kemudian kita naik ke atas sedikit kita juga di Medan sudah pasang, itu di HKBP dan juga di APL Medan. Nah kalau kita lihat potensi dari Sumatera sendiri cukup banyak ya, karena kita akan ngejar market di industrial kemudian juga di komersial. Komersial mungkin dari hotel kemudian universitas, kemudian kalau kita lihat di industri ya banyak dari industri plastik kemudian juga industri makanan, kopi dan lain-lain. Dengan pemasangan PLTS atap ini, PT. Visi Prima Arta berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi dalam pengurangan dampak perubahan iklim dengan memanfaatkan energi bersih sebagai sumber listrik. Kapasitas PLTS atap sebesar 544,18 kWp setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 497 ton per tahun dan bahkan sama menanam pohon sebanyak 7.488. Kami, saya mewakili PT. Visi Prima Arta, sangat senang bisa bekerjasama dengan salah satu developer PLTS terkemuka di Indonesia, PT. SarEnergy, di mana mereka telah memasang PLTS di pabrik kami dengan kapasitas 544 kWp dan memberikan kami manfaat dari segi ekonomis maupun merealisasikan misi kami dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan. Untuk potensi pasar di Lampung sendiri gimana Pak? Menurut saya sebagai salah satu pelaku industri di Lampung sangat terbuka lebar untuk potensi PLTS ini, di mana kita lihat Lampung banyak sekali industri-industri besar ya, yang membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar dan di situ menurut saya potensinya sangat besar.